Masih dengan kasus yang samu nih, berdasarkan surat edaran dari Kemenkes Republik Indonesia pada 18 Oktober lalu, bahwa obat jenis sirup untuk sementara tidak diperbolehkan dikonsumsi nih, baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Menyusul terkait adonyo penyakit akut gangguan ginjal pada anak-anak yang terjadi di belakangan nih lor. Nah, sehingga untuk sementara tempat layanan kesehatan, baik puskesmas, klinik, dan juga apotek itu dilarang menjual sirup nih. Oke, mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Meski di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum ada ditemukan kasus gangguan ginjal akut atau gagal ginjal pada anak, namun antisipasi tetap dilakukan pemerintah kabupaten melalui instansi terkait seperti Dinas Kesehatan. Sebab Dinas Kesehatan merupakan corong segala aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan. Diketahui rentan usia dalam gagal ginjal ini yakni anak usia dari 0 hingga 8 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat Zaharudin menuturkan, bahwa obat sirup saat ini diduga mengandung etilen gelikol atau senyawa organik yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan fiber, poliester, industri pabrik, serta politilena tereftalat yang digunakan pada botol plastik. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat saat ini telah memberi surat edaran baik di puskesmas, rumah sakit, klinik, dan apotek terkait larangan penggunaan obat sirup tersebut. Seperti yang kita telah terima surat dari Kemenkes ya, nomor SR01.05-3461-2002 pada tanggal 18 Oktober kemarin ya itu dari Dirijen Pelayanan Kesehatan tentang masalah penyakit gangguan ginjal akut pada anak. Jadi untuk di Kabupaten Tanjung Barat ini seolah belum ditemukan kasus progresif tipikal atau gangguan ginjal akut ini tapi kami sudah mengadakan langkah-langkah yaitu meluarkan surat simbawan kepada seluruh rumah sakit, klinik, pokesmas, dan dokter-dokter yang ada. Sementara itu, Medi, pemilik apotek yang ada di kota Kuala Tunggal mengatakan sejak adanya larangan penggunaan obat sirup ini, apoteknya tidak lagi menjual obat-obatan jenis tersebut. Berarti memang sirup, sudah kita ada lagi barang kita pajang juga lah ya? Sudah ada ini lagi lah ya? Sudah ada ini lagi lah ya? Sudah ada ini lagi lah ya? Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporka Sub indo by broth3rmax